Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan tokoh sufi yang paling termasyur di Indonesia. Tokoh sufi ini lebih dikenal masyarakat dengan cerita-cerita karamahnya dibandingkan ajaran spiritualnya. Menukil al-kisah yang diterbitkan pada tanggal 7 April tahun 2011, berikut karya-karya Abdul Qadir Jailani. Tafsir al-Jailani al-Fatuh ar-Rabani wa al-Faid ar-Rahmani as-Solawat wa al-Aurat al-Rasail. Ya-Wakit al-Hikam, al-Gunyah Litalibi, Tarikil Haq, Futu al-Gaib, Addiwan, Sirul Asrar, Asrarul Asrar. Jalaul Khatir, al-Amru al-Muhkam, Usulus Sabah, Muhtasar, Ihya Ulumudin, Usuludin. Burung Perkutut, Santri Pertama Nabi Adam AS Sebuah kisah, ketika Nabi Adam AS turun ke bumi, hewan dan tumbuhan sudah ada di bumi. Lalu kemudian, ada seekor burung yang datang menghampiri Nabi Adam. Burung itu adalah burung perkutut. Nabi Adam sangat terkesan, karena banyak hewan-hewan besar yang berlalu lalang, namun ternyata yang datang untuk sowan, hanyalah seekor burung kecil. Lalu kemudian, Nabi Adam menengadahkan tangan, dan berdoa, Ya Allah, burung ini adalah hewan pertama yang datang menemuiku. Muliakanlah semua keturunannya.